Informasi pertama, Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak resmi meluncurkan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak tahun 2024 di gedung PCC Pontianak. Selain itu, KPU Kota Pontianak juga memperkenalkan Jingle Pilwaku Pontianak serta Maskot Sipole. Peluncuran pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak tahun 2024 ini ditandai dengan penyulutan meriam oleh Ketua KPU Kota Pontianak, didampingi oleh Pemerintah Kota Pontianak, DPRD Kota Pontianak, serta stakeholder terkait. Ketua KPU Kota Pontianak, David Teguh mengatakan, peluncuran ini sebagai tanda dimulainya tahapan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak, sekaligus memperkenalkan Jingle Pemilu yang berjudul Ayo Memilih Untuk Pontianak dan Maskot Pemilu di Kota Pontianak yang bernama Sipoli, yang mempunyai arti Pontianak Memilih. Jadi, tanda dimulainya tahapan pemilihan sebenarnya tahapan kita sudah mulai. Malam ini memang kita memperkenalkan juga Jingle sekaligus maskot Pemilu Kota kita, juga sebagai ajang sosialisannya kita agar masyarakat penjana mulai pemilihan nanti dengan Jingle dan juga maskot. Bagaimana Pemilu kemarin juga nanti mungkin tinggal ini akan diputarkan dan kita minta diputarkan di tempat-tempat tempat ini. Panggilannya siapa bang tadi bang? Panggilannya siapa? Si Poli. Si Pemilihan memilih. Poli. 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 Polihi. Polisi. Kita selama 4 di Kota Pontianak, artinya KPU harus bersosialisasi kepada masyarakat, terutama Jom. Jadi, kemudian, untuk mengetahui bahwa kadang-kadang ada Kota Pontianak, kadang sampai nanti mereka tidak turun milih. Sata Rudin berharap Ketua KPU Kota Pontianak mampu mensosialisasikan pelaksanaan pemilu di Kota Pontianak yang nanti jatuh pada tanggal 27 November 2024. Selain itu, KPU Kota Pontianak harus mampu meningkatkan partisipasi pemilih, terutama dari kalangan Genzi. Dari Pontianak, Barlian Pasuri, Ainyus melaporkan.